Tuhan menampak sendiri, ya tapi bukan Tuhan, Tuhan itu menampak, bukan, dalam arti kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, alam jahit Tuhan, dan semua rahasia Tuhan dibuka untuk orang itu. Tidak ada rahasia, isinya loh maksud dibuka kepada orang itu, ini yang namanya sudah dua tinta, ada yang disebut buka siapa, buka siapa itu artinya dipinta, dibuka selalu ini, dibuka. Tidak ada rahasianya Tuhan, rahasia kebesaran Tuhan, alam jahit, bongkos yang juru-juru ini loh, ini itu, cara umum-umum, itu jaling-jaling, ada kebel, ada tenda ini, ini dibuka, ini jenisnya buka siapa, awliya-awliya itu, wali-wali, itu buka siapa. Terus ini nomor lu, jaling-jaling musyahadha, musyahadha itu, ini cara umum, nah omah, wali-wali, omah, ada uang untuk juru-omah, lawannya dibuka, jiret, lalu itu buka siapa, ruk, kepedobor, ruk, ada lemari ini, ada uangnya lunggu, ada anu ruk, orang dibuka lawannya, itu dipacang. Tadjal ini, itu pasang, ini pasang. Pasang, kata-kata jepok, ini jenisnya buka siapa. Ini kumhle-lebu, nangjiru, kepedobor, ambil uangnya, yang lunggu-lunggu, waw, kata-kata jajah, malah halaman, nah ini jenisnya musyahadha. ini ini konsol awliya abd'al awliya al-futub akbob abd'al anjaf ini tuh jangan dikira itu cuma domingan itu jangan dikira ah itu kan cuma sitot itu kan itu sama dengan riwayat cerita seribu satu malam itu ini panjang awliya yang sudah mencapai tingkat ini bukan saja muka siapah pintunya dibuka, tapi sampai melepuh dia berhadap-hadapan seperti menerima hati menerima waris, menerima jawab lewat malaikat dari Allah subhanahu wa ta'ala entah di dalam mimpi atau di firjaka seperti Ahmad bin Hamad Imam Ahmad bin Hamad beliau berikira 99 kali ketemu dengan Tuhan sambil mau mengatakan Imam Ahmad pembohong dia itu dia itu ahli warah orang yang paling takut apalagi orang seperti Imam Ahmad itu warah dan khusyuk alif dia bukan saya alif mungkin tadi ahli hadis alif merisah hadis paswa atau tidak paswa itu Imam Ahmad bin Hamad wahaddi sungkulir ini seorang awliya besar seperti juga Imam Syaza'i R.A. Imam Hanafi R.A. di samping beliau-beliau itu nah ini ceritanya pernah 99 kali Imam Ahmad bin Hamad itu cerita saya mimpi berkenuh Juhan ini tentu kita tidak usah tanya bagaimana terus malah cerita wah aku sangat puluh seorang kepeduk pengeran ini tidak tahu mati apa pun jarno aku ini ngisi mana tidak mati betul untuk keseratus kalinya beliau ketemu lagi sama Tuhan disitu beliau masuk mati R.A. ya Allah kuno ku'al masing mahras sen tau lo yang segini dijawab dari Allah moza Quran terus lho mau Quran ini pun aku tidak mengerti maknanya orang tidak mengerti maknanya ini jawaban Allah kepada pertanyaannya Imam Ahmad bin Hamad yang sudah mencapai muka syafah dan musyahada mulanya orang yang seneng moza Quran atau mama tenagaan sampean tidak mengerti maknanya itu adalah lebih tinggi daripada buku yang manapun di dunia ini tarangan profesor yang manapun orang wahyu oh kesamaan ini kok menganggap dianggap ah ini kan kalau tidak mengerti maknanya percuma kok ya Allah ini yang moza surat tabar kamu kuciri itu ya karena itu jangan maaf-maaf ini tentang usyahadah buku isyafah usyahadah ini perjalanan daripada tasawwuk secara singkatnya kalau ini di rumus lain maka tasawwuk ialah i, i, i iman, isyam, isyad itu tasawwuk atau dengan rumusan lain yang dinamakan tasawwuk ialah menghidup-hidupkan sunnatur rasul ya, seperti taul hikmau ahya sunnatifakud ahyani wa man ahyani kana ma'in fil jannah menghidup-hidupkan sunnatur rasul dalam tiga arti yaitu memelihara akwul rasul kata-kata sabda-sabdanya rasul satu Dan kedua, amal-amalnya di laporan. Yang ketiga, ahlakur rasul. Memakai ahlaknya, orang yang berhasil menghitung tiga tritunggal ini, yaitu tiga I, iman, islam, tesad. Atau yang tiga tadi, akwalur rasul, amalur rasul, ahlakur rasul. Itulah yang dinamakan tasawuf. Sekarang saya tanya kepada diri saya sendiri. Apakah ajaran yang begini ini, belum ya orang islam mengatakan tidak mesti orang islam harus menjadi atau mengamalkan tasawuf? Saya kira tidak. Tasawuf itu sama dengan fakta syariat, sama dengan tawhid. Sekarang saya tanya, apabila orang itu, orang islam tidak memakai tawhid? Boleh. Apabila orang islam itu tidak memakai syariat? Tidak boleh. Hanya begitu juga, orang islam tidak boleh meninggalkan desa. Ya perkara kita bisa, ya diusahakan. Perkara ukurannya beda-beda, memang, memang. Pas sama, bahwa itu, pas sabukan, ilmu nebelih itu, wali-wali. Mali ngangkuk, mana lah, tidak bisa kalau itu saya. Loh, bukan wali. Wali itu satu tingkat yang bertinggi. Nah perkara abak-abak seperti kita orang awam ini. Ya tidak usah, tapi begitu. Ya, kita menurut ukurannya lain-lain. Padahal lebih gini, ya ya. Orang abogel. Saya mau tanya, apabila orang islam itu tidak mengerjakan sembahyang? Tentu tidak boleh. Cuma sekarang orang abogel itu ada macam-macam. Ada yang karena sembahyang, dia. Dia menjadi orang yang persis tidak mau mengerjakan kejahatan karena sembahyang. Tapi ada orang abogel yang sambil nyawasan dalam orang. Ya. Nah, nanti itu bagaimana itu, Pak? Ya, memang sembahyang itu sendiri lain-lain tingkatannya. Ada yang sembahyang sampai diboyok. Apa perlunya sembahyang? Karena ini tidak senang sembahyang. Ini sembahyang itu aku bujui itu, Pak Kaji, bujui. Ini tuh, gabang. Lalu itu, di masjid aku sandalilah. Apa perlu sembahyang? Nah, ini saya ingat jawabannya Al-Marhum Kaya Abdul Halim Siddiqnya. Waktu nasihat pada satu waktu saya mendengarkannya. Masih ingat saya. Jawabannya Kaya Halim bagaimana? Begini. Ibu, kanya. Sing kok sebut, nipu, nyolong sandal, sing sembahyang. Itu tuh sembahyang oleh itu. Oh, sebabnya tidak sembahyang. Jadi ini, Pak Kaji, coba. Lalu, sebabnya sembahyang dalam masjid, tidak syukur salam, tidak syakur-syakur alih dikotong. Ya, itu coba. Tama-tama, lalu, ya. Agak-agak. Tadi, memang betul. Perkara kita tidak jadi wali. Cik, maksimal wali itu tidak bisa dicari. Mereka orang yang adiripan itu tanya, bukan adiripan apa, dong? Ya, mawari cuma akhirnya, memang adiripan apa, cik. Terus terjadi. Dari jawabannya itu sudah saya itu. Sebab, wah, itu sama dengan Nabi. Itu bukan masuk iktisat, bukan masuk ifyar orang. Itu karsan Allah itu. Baga orang menceng-ceng abirip, 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 keboda sebuluh kilometer. Tapi apa? Tak ada, tidak apa-apa. Ya, sinan ahadip. Apa itu? Akan. Nah, itu memang wali, pangkat wali itu sama dengan pangkat Nabi. Tidak ada orang pas ingin, ngelik, mpamane, koyok tanjim Nabi Muhammad SAW. Apa oleh, tahan lu, oleh Nabi itu ketingin dari Nabi, berten. Tidak ada Nabi-Nabi yang diangkat itu ketingin, berten. Diboleknya. Wali itu nyokten, wali itu berten. Dibolek ini. Ya, berten. Ya, perkara ngelakoni, ngelakoni, perkara ngelakoni, ini bu, nombor terosih pengeran. Banyak kapan lu pula, berni ngelibur nih, kaki. Kor-orang itu jeng, menjahat asinah, ini kaya jidikan Allah. Sepatang oleh nabi-nabi latihan mu jahada, lana dianna um subalak, itu cuman kaya bintang. Engkau tak nengku alim, tak alim orang. Engkau tak nengku ketoronan siyah, tak ketoronan siyah. Masih tahan bersihukur jahada siyah, lana dianna um subalak. Kau nga? Kau nang, kaya jenang orang yang tak alim, tak berniangan siyah, setiap lagi. Bisa. Tuh, pengeran ini kok tidak terbatas. Beliau itu, eh beliau kan. Tuhan itu, kongan. Apa kalau orang jadi raja itu harus kekeluaran sepawanaan? Kutu orang pecah, kutu orang tenter. Nggak. Kongan Allah, orang tanih. Kongan? Eh betul diratuh, bisa. Tuhan itu, anak-anak terang lagi, nggak bisa. Tolut. Nah, jadi, kalau Tolut, jalut, ini. Nah, Tolut itu duduk anaknya penggede, duduk anaknya pengbesar, duduk anak kutu, duduk orang pinter, duduk orang sekolah, duduk, orang tani. Tapi, didudin di Allah, akhirnya diangkat jadi presiden, jadi kepala negara. Terima kasih. 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 Terima kasih.